Salam, saya tidak berpanjang kata, saya mohon izin untuk bisa menyapa bahwa kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang terhormat. Maka izinkanlah saya untuk mengucapkan yang terhormat bagi kita semua. Bapak Bukpati, Ketua Pemuda Katolik, dan semua seluruh sejaran Bapak Pimpinan Bank NTT. Di tempat ini saya sebagai moderator hanya mau mengucapkan limpah-limpah terima kasih bagi kita semua yang sudah hadir di sini. Secara khusus bagi kita yang dengan cara kita tersendiri membantu kami orang-orang muda, pemuda, pemuda katolik di wilayah TTS ini agar bisa melakukan suatu hal yang baik di bumi TTS kita ini. Karena itu di tempat yang pertama saya, kita semua mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Juga terima kasih kepada yang mulia Bapak Uskup Agong Kupang. Juga terima kasih buat Bapak Bupati serta seluruh jajarannya. Dan teristimewa Bapak Direktur Bank NTT dan semua jajarannya. Terima kasih juga untuk kerjasama dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Soe yang sudah memberikan tempat dan wilayah bagi kami untuk bisa melakukan penanaman perdana di hari ini. Kita sama-sama berdoa agar jika hari ini sebentar kita semua bisa menanam cabai dua atau tiga bulan ke depan kita semua bisa kembali hadir di tempat ini untuk bisa panen perdana. Manta Agatha yang kita peringati hari ini bahwa kita harus senantiasa setia. Tidak hanya saja setia pada iman kita masing-masing, tetapi setia dengan apa yang akan kita mulai. Kita perlu setia supaya dengan kesetiaan itu kita bisa memperoleh sesuatu yang luar biasa. Karena itu terima kasih orang-orang muda, kaum-kaum katolik yang sudah dengan kesetiaannya mau memegang tanah, mau memegang lumpur, yang mau mengoturi tangannya tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk sesama. Saya mengajak orang-orang muda kita semua supaya juga hadir sebagai Santa Agatha yang kita peringati hari ini untuk selalu rendah hati. Tidak perlu harus supaya orang tahu bahwa kita bekerja untuk nama kita tetapi kita bekerja, kita menanam dan kita panen untuk orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu saja. Jadi tidak harus supaya orang lihat bahwa, oh itu rumah ewa, oh itu luar biasa. Tetapi kita harus dengan kerendahan hati supaya dengan kita memanen, kita memberikan, membagikan hasil kepada orang yang membutuhkan. Itu saja dari tempat ini saya mengucapkan limpa terima kasih bagi kita semua. Semoga dengan kegiatan ini dapat menambah keakrapan tersendiri bagi kita dan membantu kita semua untuk membangun bumi TTS kita yang tercinta ini. Terima kasih.